Intro Yo, halo semuanya, nama saya Justin atau Youtuber097 dan hari ini balik lagi dengan sebuah produk review video Nah, untuk hari ini saya akan mereview kembali sebuah produk Samsung yang saya sudah review beberapa hari yang lalu yaitu adalah produk Samsung Galaxy J5 Pro Nah, kenapa saya review lagi Samsung Galaxy J5 Pro ini? Nah, ada beberapa faktor Sepertinya kemarin saya hanya menunjukkan secara unboxing dan juga review tapi review itu tidak menyeluruh dan juga saya hanya membaca spesifikasinya dan juga tidak detail seperti apa pros and consnya, fitur tertentu di HP tersebut dan juga seperti demonstrasi charger dan yang lain-lain Nah, hari ini saya akan meremake sebuah review ini saya tidak akan menunboxing apapun saya hanya pegang box untuk B-roll awalnya doang jadi saya tidak akan menunbox apapun ini boxnya juga kosong guys, HPnya ada di sini jadi hari ini saya akan mereview HP ini secara menyeluruh jadi semua HP ini saya akan review mulai dari fiturnya, spesifikasinya dan juga demonstrasi seperti charger menggunakan timelapse saya akan menggunakan timelapse untuk bisa tes chargernya karena saya belum ada lihat video di Youtube yang ada kayak tes-tes macam-macam kami juga akan tes lagging testnya jadi kita akan men-tes kecepatannya dan juga ada tes fitur seperti fitur yang dibahas di samsung.com saya akan review-nya juga juga akan mengetes fitur-fitur tertentu di HP ini dan juga konklusi dan juga pendapat saya tentang HP ini apakah itu bagus atau tidak dan juga prosen consnya dan saya pretty much akan bahas semuanya yang akan berguna untuk kalian semua dalam membeli HP ini dan juga maafkan saya kemarin saya sudah membuat video yang berbahas di Indonesia tapi saya salah menyebut harganya harusnya harga dari HP Samsung J5 Pro ini adalah Rp3.599.000 atau Rp3.600.000 tapi saya salah menyebut harganya yaitu adalah Rp2.599.000 nah itu salah banget guys jadi hari ini saya akan mereview kembali karena saya ada beberapa kesalahan dan juga saya bilang kalau ini warnanya rose gold ini bukan rose gold guys ini warnanya pink oke so that's for the disclaimer guys jadi udah 2 menit nih guys jadi udah for due kita akan mulai mereview HP ini nah pertama-tama kita akan membahas dulu apa yang anda dapatkan setelah anda membuka boxnya nah ini ada beberapa barang yang saya dapat setelah membuka boxnya nah pertama-tama itu adalah power brick power brick ini adalah charger Samsung tapi ini bukan yang fast charging guys ini masih yang adaptive charging jadi belum yang cepat guys jadi ini masih charger biasa yang biasa dapat dari Samsung-Samsung yang biasanya jadi belum fast charging ini masih charger biasa tidak akan tulis fast charging disini cuma tulisan Samsung di atas nah pertama dapat power brick dan juga dapat casan kabelnya yaitu adalah USB charging cable ini biasa ya yang buat Android charging cable tidak terlalu panjang juga dan juga dapat casing guys jadi untuk HP ini khusus untuk J5 Pro ini dapat jelly case guys nah ini gak dapat ini gak dapat pop socketnya guys kemarin juga saya lupa bilang tidak dapat pop socketnya ini kemarin saya cuma tambahkan karena ini HP adik saya jadi ini pop socketnya ditempel disini dan juga kalau saya ambil untuk review ini jadi rusak guys casingnya jadi ya sudah lah kita bayangin kalau pop socketnya gak ada disini oke jadi dapat jelly case jelly case ini high quality banget ya kenapa jelly case ini high quality dan beda dengan J5 Pro casing yang biasanya pertama-tama itu as you guys can see ini tebal banget materialnya kalau casing-casing biasa ya mungkin lumayan tebal lah tapi tidak se-high quality yang ini seperti ini teksturnya juga lumayan lembut dan ini adalah original Samsung casing bukan yang KW-KW-an ya guys dan juga disini ada beberapa garis untuk detailingnya nah ini anda bisa lihat nih ada garis-garis disininya nah ini untuk detailingnya detailingnya keren banget sih untuk di casing ini nih ups saya goyangin kameranya sedikit nah ini dia ada 6 guys ada 6 lines atau 6 garis menyeluruhi yang di tengahnya ya ini keren banget sih ya oke sekarang kita juga dapat ini headset atau hands-free nah saya suka banget hands-free nya tapi saya ada pros and cons untuk headset seperti ini nah pertama-tama ini adalah HP yang dirilis 2017 bulan Juli di Indonesia nah harusnya kan headsetnya itu sudah yang terbaru bukan yang jadul nah ini juga ada prosnya prosnya itu adalah anda bisa lihat gak sekarang Samsung mana yang dapat hands-free tidak menggunakan earcup nah ini tidak ada earcup ini ya oke mendingan kita langsung buka aja nih guys kita buka aja nah ini earcup nya guys jadi ini masih kayak produk Samsung yang jadul-jadul biasanya dapetnya juga hands-free seperti ini guys belum ada earcup nya nah sejak dari Galaxy Note 5 sudah ada yang baru tuh guys yang ada earcup nya tapi yang ini sayangnya belum ada earcup nya guys sedih banget gak tapi saya juga agak suka sih karena ini produknya lebih unik gitu loh ya jadi ini produknya gak seperti Samsung biasanya biasanya kan udah masukin earcup nah kapan lagi bisa dapet yang tanpa ada earcup nah itu prosnya consnya itu ini adalah headset jadul jadi ya suaranya masih ya bukan yang bagus banget ya guys tapi ya at least masukin lah ya tapi juga ada pros dan consnya I don't know if you guys have your own opinion tinggal komennya di bawah saya selalu baca dan reply kebalik ke guys jadi ini headset nya dan setelah headset nya kita juga ada SIM ejector disini dapet SIM ejector nya juga unik tidak seperti SIM ejector yang biasa oh iya disclaimer video ini agak akan menjadi lebih lama durasinya karena ini adalah full review guys bisa liat itu namanya full review bukan review biasa ini in-depth full review jadi semuanya saya menyeluruhi HP nya review seperti fiturnya apanya oke nah ini udah dapet semuanya nah sekarang kita akan melihat interface HP nya ini sekarang saya akan membahas fisik dari handphone tersebut nah pertama-tama anda bisa liat di atas ini ada beberapa fitur di atas ini seperti ada kamera ini adalah kamera depan dan kamera depan ini juga menurut saya sangat bagus karena ini sudah ada 13 megapixel nah logo Samsung di atasnya adalah speaker jika anda sedang menelepon dan ini adalah speaker yang anda gunakan untuk halo-halo disini ada sensor ini sensor dan juga disini ada lampu nah lampu ini adalah flash jadi ini adalah HP pertama dari Samsung yang ada flash nya untuk selfie jadi ini keren banget guys jadi kalau anda mau selfie anda kalau memiliki lagi malam-malam anda mau selfie anda tinggal pencet tinggal pencet flash light on jadi ini nyala guys jadi keren banget udah ada flash depan ada flash belakang jadi ini fiturnya keren juga sih ya oke moving down kita juga ada tombol Samsung seperti biasanya kita ada home button ada tap button untuk melihat history aplikasi yang anda gunakan disini juga ada back button back button itu adalah biar kita bisa balik ke layar sebelumnya very cool dan di sebelahnya hanya ada anda bisa lihat disini ada power button di belakangnya kita ada kamera kameranya ini juga 13MP dan ini apa yang saya sangat suka dengan HP ini semuanya itu bagus jadi seperti ini ini 13MP kamera depannya dan juga kamera belakangnya juga 13MP jadi dua-duanya mempunyai kamera yang sama jadi itu keren banget sih guys saya juga akan demonstrasiin nanti di videonya disini ada flash kamera jadi udah ada back flash kamera dan juga ada front flash kamera super dope ya disini ada logo Samsung ya trademark lah ya disini adalah IMEI information dan yang lain-lain disini ada production number dan made in dimana dan ini adalah bezelnya keren banget anda bisa lihat ada kayak garis-garisnya nah produk-produk Samsung biasanya yang baru-baru juga ada yang ada bezelnya kayak gini putih-putih seperti S8 atau S7 ada bezelnya keren banget di atasnya juga ada bezelnya anda bisa lihat ada putih-putihnya nah ini keren banget sih ya super dope oke nah di sebelahnya kita ada volume rocker bisa atas atau bawah untuk mengecangkan volume dan untuk meredakan volume disini di sebelahnya kita juga ada SIM dan juga memory card nah mana kita ambil dulu yang tadi itunya oke kita ambil SIM toolnya oke lalu apa yang anda harus lakukan oke kita akan tinggal pencet aja guys masukin ke dalam lubangnya ini lalu tinggal dibuka aja nah anda bisa lihat disini ada buat SIMnya ini adalah SIM 1 jadi kan ini dual jadi ada dual SIM ini SIM 1 nya dan jika saya buka satu lagi ini adalah socketnya ada dua guys tinggal dibuka itu aja nah yang kedua kita ada SIM 2 dan juga memory card nya keren banget sih ya guys jadi ada memory card dan juga ada SIM kedua jadi kali ini ada dua socket disini keren banget sih ya tapi harus bukanya juga harus pakai SIM ejector oke masukin aja oke selanjutnya kita akan inspect bawahnya bawahnya sih simple banget ya cuman ada headphone jack ini 3,5 mm disini juga ada USB charging slot dan ini adalah speaker speakernya kecil banget tapi ya ya sudah oke nah sekarang kita kita liatin dulu display nya nah display ini 5,2 inch udah AMOLED ya itu adalah Super AMOLED Display 720p 720 x 1280 nah resolusinya sih masih kurang gede sih ya tapi kita coba lihat aja kalau kita mau lihat foto nanti kita juga ada resolution test di video ini oke sekarang kita power up dulu cara mem power up HP ini sangat gampang tinggal ada power button pencet lama seperti seperti ya 3 detik 1,2,3 nah gak sampai 3 detik 2 detik gitu ya Samsung Galaxy J5 Pro powered by Android dan ini memang startupnya agak lumayan lama ya tidak secepat HP-HP terbaru Samsung biasanya itu adalah salah satu cons nya tapi sekarang kita ada di homescreen nya nah pertama kita akan membahas homescreen nya nah homescreen disini adalah homescreen biasanya jika anda memiliki HP yang berwarna pink seperti ini background nya akan warna pink kalau pilih yang warna biru warna biru belakangnya nah disini juga ada tulisan jam nya tapi sayangnya di HP ini tidak ada always on display yang biasanya ada di S8, S7 atau Galaxy Note 7 dan disini biasanya kan ada tulisan jam berapa atau apa gitu display always on nya tapi disini belum ada jadi sangat disayangkan tapi ya sudah lah ya oke kita buka aja kayak gini swipe kalau anda pertama kali membeli Samsung ini tinggal di swipe tidak ada password atau apapun kecuali anda membeli HP ini bekas oke deh sekarang kita akan membahas dulu oke sekarang semua notifikasinya udah gila banget ya oke sekarang kita kita akan bahas dulu kameranya dan after camera kita akan membahas spesifikasi nah pertama-tama anda bisa lihat kameranya disini nah boom as you guys can see ada kameranya dan kameranya 13MP jadi kalau saya ambil picture disini lumayan bagus ya dan juga as you guys can see itu keren banget sih ya itu sih keren banget oke jadi anda bisa lihat resolusinya lumayan bagus resolusinya itu adalah 1080p untuk selfie kameranya anda bisa lihat dan kalau anda puter jadi selfie depan amin kamera depan warnanya juga bagus ya kontrasnya bagus nah ini adalah warna aslinya saya menggunakan S7 untuk merekord video ini dan anda bisa lihat disini warnanya itu kayak peach ya kayak peach blue gitu tapi disini warnanya jadi kayak lebih kontrasnya lebih tinggi jadi disini itu lebih fresh gitu jadi lebih natural kalau ini warnanya kan udah kayak lebih diganti gitu ya kalau ini warnanya lebih natural memang saya sih tembok saya ini memang warnanya kayak gini tapi karena ini menggunakan fitur HD mode gitu ya di S7 ini dan ya si kontrasnya bagus banget detailingnya juga keren banget sini ada beberapa lecet gitu kita akan zoom aja masih visible ya kalau kita zoom sampai sekitar 10 kali lipat ya super dope banget sih ya oke sekarang itu kameranya kameranya hanya bisa sampai 1080p kalau anda pergi ke settings anda bisa pilih ukuran video video juga hanya bisa sampai 1080p dan tidak sampai oh pakai 720p sekarang kita pakai 1080p yaitu adalah FHD FHD itu singkatan dari Full HD kita akan lihat perbedaannya nah ini yang sebelum ini adalah 1080p dan ini 720p nah anda bisa lihat disini perbedaannya ini lebih kurang kelihatan kalau anda pergi ke Full HD ini lebih kelihatan nah ini anda bisa lihat kurang kelihatan disininya kurang visible nah kalau anda bisa lihat disini ini lebih visible yang ini lebih visible kalau ini kurang visible jadi boom oke sekarang juga prosesornya bagus juga ini prosesornya itu adalah Exynos 7870 yaitu adalah 1.6 GHz kalau kita bisa lihat disini speednya lumayan keren lumayan bagus tidak ada delay biasanya kan kalau HP-HP Samsung orang terkenal banget dengan delay dari you know kalau buka aplikasi atau apa kalau ini keren banget nggak ada delay ataupun dan juga anda pencet aplikasi langsung kebuka aplikasinya nah itu juga ada salah satu fitur yang keren dari HP ini 1.6 GHz 3 GB RAM nya nah seperti HP ini biasanya nah pemain saya buka aplikasi banyak nih pemain saya buka Instagram saya juga buka Subway Surf saya juga buka aplikasi lain aplikasi lain nah sekarang kita akan speed test kita akan buka aplikasi banyak-banyak dan juga sekarang kita akan lihat apakah HP ini akan nge-lag atau tidak kita akan lihat aja guys sekarang kita akan buka kayak Facebook ya ini kan cuma memperbaik tab gitu ya kita akan buka WhatsApp kita akan buka banyak banget aplikasi telepon kayak gitu ya biasanya anda kan males ada banyak orang males loh guys untuk ngabisin tabnya atau apapun ya kita coba aja kayak gitu play musik lah terus pergi ke line lah terus pergi ke kontak dan juga ke kalkulator nah anda bisa lihat sini tabnya banyak banget nah boom tabnya banyak banget kan nah sekarang kita akan let's say kita buka game seperti subway surf dan kita coba mainin apakah nge-lag apakah tidak nge-lag nah ini dia sekarang kita akan find out whether ini nge-lag atau nggak nge-lag karena biasanya kalau HP Samsung nge-lag kalau ini kita coba lihat aja guys anda bisa lihat lagi loading nah anda tinggal pencet tab to play nah seperti ini oh yes mantep mantep banget guys jadi tidak ada delay nah anda bisa lihat sendiri ini adalah buktinya delaynya mungkin ada sedikit ya seperti tadi nah kita kita coba aja nih kita akan main selama 1 menit dan anda bisa give your own feedback kalau tidak setuju dengan feedback saya tapi anda bisa ya anda bisa lihat disitu apakah nge-lag tidak nge-lag ya mungkin delay delay kadang-kadang nggak ada bisa tapi kalau nge-lag hell no nggak ada nggak ada nge-lag nah anda bisa lihat sudah kayak seperti 30 detik ya saya main subway surf anda bisa give your own feedback apakah anda suka fiturnya nggak nge-lag kan guys bahkan kita sudah buka kayak berbanyak-banyak tab ya tapi kalau ini masih kurang masih nggak nge-lag sama sekali oke bagus banget guys jadi ini adalah speed testnya lumayan bagus sih I'm really proud of the speed test disini kita udah buka kayak 10 tab nah kita akan tutup semua kita akan lihat how fast it will go oke 3 2 1 boom oke wow itu cepet banget sih itu dewas sih cepetnya oke jadi apapun disini cepet nah kecuali anda buka aplikasi sampai 100 biji nah itu lebih masalah tapi 10 saja sudah cukup jika anda punya 100 aplikasi anda buka 100 aplikasinya semua nah itu baru saya jamin nge-lag oke sekarang kita akan bahas tentang internal storage nya nah disini internal storage itu 32GB biasanya kalau HP load video atau mau download game banyak-banyak juga bisa jadi kalau saya pencet tentang ponsel saya juga informasi perangkat lunak oke never mind kita akan pergi ke pemeliharaan perangkat lalu anda tinggal pergi ke penyimpanan nah anda bisa lihat disini kita bisa see 32GB jadi internal storage nya 32GB anda juga bisa hapus sekarang dengan menggunakan penyimpanan ini jadi keren banget guys jadi kalau punya ada beberapa aplikasi yang anda buka atau junk files anda tinggal hapus aja gitu gampang boom langsung lebih banyak lagi nah disini juga tertulis ruang tersedianya ada beberapa ada beberapa gigabyte atau beberapa megabyte dan juga HP ini kerennya guys kerennya itu SD card kalian tau SD card kan yang bisa masukin you know kayak memory card tapi ini namanya SD card bisa sampai 200 oke 56GB guys oke 256GB like are you serious guys 256GB itu mau masukin game apa aja itu keren banget udah bisa internal memory 32GB tambah lagi 256GB siap keren keren banget guys oke deh oke sekarang sudah kita tes sekarang apa yang akan saya tes itu adalah tes gambar atau biasanya dibilang tes resolusi nah if I go to gambar foto HD full HD 1080p nah untuk video ini saya akan oke ini adalah adik saya kita akan oke so udah full brightnessnya ya anda bisa lihat disini ini adalah foto 1080p 1080p tapi anda bisa lihat disini gambar kualitas gambarnya juga lumayan bagus tapi apa yang saya tidak kurang apa yang saya kurang suka adalah anda bisa lihat kontrasnya disini kurang bagus seperti disini perputaran perputaran warnanya seperti ini biru kesininya kayak kurang bagaimana gitu ada agak burem disini agak burem disini di kontras sininya disininya bagus tapi untuk di atas itu agak burem saya gak tau kenapa bisa burem tapi bawahnya ini kayak HD ini setengahnya gak HD gitu loh jadi bagaimana sih ya bagus sih lumayan juga HD tapi ya gak nyampe yang gila-gila banget loh kalau memanya guys mau 4K lah mau 8K gak bisa guys sorry banget ini gak bisa sampai 4K 1440 juga belum bisa handle 1080p maksimum tapi screennya tetap 720p x 1280 ya masih 720p jadi kalau anda buka 4K pictures anda jangan kecewa dulu karena memang hape anda cuma sampai 720p nah saya di video ini juga saya akan membahas pros dan consen jadi bukan saya cuma bilang prosnya doang ini wih bagus tapi gak kami juga akan membahas kekurangannya nah 720p doang itu dia nah sekarang kita akan membahas androidnya androidnya anda bisa lihat ini udah adalah nougat 7.0 anda tinggal pencet tentang ponsel anda tinggal pencet ke informasi perangkat lunat nah ini anda bisa lihat versi android ini udah terbaru adalah versi nougat anda tinggal pencet 3 kali dan anda bisa lihat ini adalah versi nougat ini adalah logo nougat jadi ini udah 7.0 udah paling terbaru guys jadi keren banget sih ya dan juga sini anda bisa lihat di files anda di tab anda sudah ada wifi suara bluetooth putar otomatis ini bisa dibikin portrait seperti ini anda juga bisa ada center centernya juga udah built in centernya cuma bekerja di flash depan doang tidak ada flash di belakang flashnya ini cuma buat kamera doang jadi anda bisa lihat super keren banget ya nah juga anda bisa lihat pencerahannya anda bisa settingin biasa kan kalau hp biasa mana bisa di setting sih guys tapi sekarang bisa di setting jadi anda pokoknya mau tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 sampai tingkat 5 nah keren keren banget sih jadi ini tingkat 1 tingkat 2 3, 4, 5 jadi ya anda bisa pilih sendiri tinggal matiin kayak gitu nah sekarang ladies and gentlemen kita akan mengetes charger-nya nah ini kan udah chargernya dapet nih guys sekarang juga baterainya 88% nah dari 88% ini kita akan charge sampai isi ke 2% nah kita akan hitung waktunya berapa lama dan juga ini kita akan timelapse jadi tidak akan lama banget guys jadi are you guys ready jadi sekarang kita akan mengisi sampai 2% dan kita akan lihat berapa lama sih untuk mengecharge dari 88% ke 90% hubungkan dulu nah kita akan mengetes charger-nya selamat menikmati wow oh my god cepet banget guys jadi sekarang sudah 90% dan saya sudah tes saya sudah bikin timelapse barusan dan itu cuma dari 88% ke 90% cuma 2 menit jadi 1% itu 1 menit jadi 1% 1 menit kan ya jadi kalau mau sampai 100% harus nunggu 100 menit nah ini sih baterainya lumayan bagus tidak terlalu cepat banget sih ya tapi super surprising soalnya saya juga punya sebelumnya punya hape samsung Galaxy Note 2 dan itu take it so long banget ya jadi sampai kayak 3-4 jam ya jadi 1% bisa sampai 4-5 menit guys tapi kalau ini cuma 1 menit sekarang saya akan menyalakan lampu saya karena ini agak gelap ya oke sekarang saya sudah menyalakan lampunya lagi sekarang setelah kami mengetes baterainya kita akan mengetes hape ini menggunakan fingerprint nah anda bisa lihat kalau saya scroll up saya pergi ke setting hape ini memiliki fingerprint scanner jadi apa yang anda harus lakukan untuk meng-setup fingerprint scanner-nya anda bisa pergi ke keamanan lalu anda akan meng-klik atau ya tinggal di-klik aja ya tipe kunci layar nah pertama-tama anda akan meng-enable sidik jari lanjutkan dan juga pertama-tama sebelum anda meng-setup fingerprint anda harus memiliki pin pola atau kata sandi karena just in case kalau tangan anda patah tiap kunci kan ya guys oke never mind kita akan pergi ke pin lalu kita akan masukin kalau anda sudah memasuki pin anda anda tinggal klik anda tinggal menaruh jari anda disini dan ini adalah progress-nya anda harus tab-nya beda-beda di home button-nya ini jadi harus beda-beda posisinya bukan cuman satu posisi dong oke sidik jari telah ditambahkan lalu anda tinggal pencet selesai anda bisa tambah sampai 3 sidik jari nah lalu kita akan coba saja seberapa cepat sidik jari ini lalu anda tinggal klik saja disini dan langsung kebuka guys jadi hp ini juga ada fingerprint scanner yang lumayan cepat dan juga aksesibilitasnya nyaman sekali jadi anda tinggal matikan hp anda maksudnya anda lagi makan dan juga sekarang anda ingin menyalakan hp anda tanpa harus mengklik button ini atau power button anda tinggal pencet ke sini ini homescreennya langsung nyala cepat sekali tidak tidak lebih dari sekitar 300ms gitu ya keren banget oke jadi fingerprint scanner disini bekerja dengan bagus dan juga sangat compact dan nyaman untuk digunakan tinggal matikan nyalain boom selesai anda juga tidak perlu sampai lama-lama anda tinggal tap sekali aja gitu nyala sendiri jadi keren i have to say bagus banget nah setelah itu sekarang kita akan mengetes suara suara itu adalah sound test jadi saya akan pergi menyalakan wifi dulu dan saya akan menyalakan lagu untuk kalian semua dengan full sound selamat menikmati selamat menikmati oke speakernya di hape ini lumayan bagus ya saya suka speakernya tapi ini ada beberapa yang harus saya konklusiin nah kalau anda suka pendengar suara-suara EDM atau orang yang suka you know suara-suara bass atau EDM seperti electronic music bagus banget untuk punya hape ini tapi untuk anda yang suka dengar akustik atau lagu-lagu slow let's say kayak lagu vokal ataupun lagu-lagu kayak rap apa-apa pun untuk hape ini kurang bagus ya kenapa karena ini lebih ke bass dan juga treble-nya kurang mid-nya juga ya pas-pasan gitu lah jadi untuk pendengar treble atau untuk orang yang tidak dengar bass bass yang kencang-kencang untuk speaker ini kurang bagus ya tapi untuk anda yang suka EDM atau suara-suara yang elektronik nah ini bagus banget lumayan bagus ya jadi adalah prosen kons untuk dari speakernya nah itu keren banget sih jadi untuk anda yang suka EDM beli hape ini kalau anda yang suka tidak EDM ya mungkin pakai headset lah ya oke 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 super dope sekarang after kita sound test sekarang kita akan nah sekarang kami akan mengetes suara microphone dari hape ini sekarang kita akan merekam suara kita nah oke kita izinkan dulu ya sekarang kita akan coba bagaimana suaranya oke 3 2 1 go yo halo semuanya nama saya Justin hari ini saya akan balik lagi dengan another video oke itu hanya untuk tes ya sekarang kita pencet create nah sekarang kita mainin recordingnya dengan media i mean dengan volume maksimum yo halo semuanya nama saya Justin hari ini saya akan balik lagi dengan another video oke oke jadi suara voice nya dari sini atau microphone nya lumayan terpendam bagus lumayan bagus sih tapi agak bagaimana ya agak keresek-keresek gitu ya jadi saya akan berbicara as good as possible ya guys keresek-keresek jadi jadi ya biar you guys maklum kalau saya bilangin EQ atau apa mungkin you guys gak ngerti jadi agak keresek-keresek suaranya lumayan agak tidak jelas tapi untuk kalau buat recording biasa oke sih tapi untuk vocal let's say you guys mau record untuk YouTube video atau anda mau bikin konten di YouTube untuk microphone ini kurang bagus i'm really apologize to whoever's watching this video voice nya kurang bagus saya saya akan jujur semuanya tentang fitur-fiturnya suara untuk ini kurang bagus nah untuk orang yang suka foto dan mendengarkan suara EDM hp ini bagus tapi untuk anda yang suka bikin konten di YouTube atau bikin vokal ataupun orang yang suka dengar lagu-lagu akustik nah ini kurang bagus speakernya ya bisa dibilang 7 over 10 lah 7 over 10 microphone nya juga 7 over 10 gak terlalu bagus banget tapi ya cukup lah untuk budget nya kalau anda juga tidak mau beli hp-hp yang terlalu mahal tapi juga bagus nah ini ini juga bagus oke sekarang kita akan berkonklusi dan juga membahas pros and cons nya apa saja yang saya suka dengan hp ini apa saja yang saya tidak suka dengan hp ini nah kita mulai dulu dengan pros nya pros nya itu saya sangat suka dengan kameranya itu mungkin self-explanatory ya for you guys ya kameranya itu memang oke banget anda bisa lihat disini detailing nya dan juga beberapa fitur-fitur nya bagus kamera belakang nya juga bagus karena sama-sama 13 megapixel gitu loh jadi keren banget dan juga recording nya apanya juga keren itu yang saya suka pertama-tama kedua lag test nya tadi itu dewa kan ya guys jadi anda bisa lihat kalau saya buka banyak aplikasi dan saya main game atau buka game-game 3D juga bagus jadi cepat banget respon nya dan juga bagaimana ya quick gitu loh everything is quick in this phone jadi gak nge-lag dan juga cepat respon nya itu yang saya suka juga dengan hp ini dan juga apa yang saya suka itu fingerprint nya fingerprint itu keren banget jadi anda tinggal matiin hp anda tinggal nyalain nya so convenient gitu loh convenient banget dan juga super good saya suka banget dengan fitur-fitur ini seperti fingerprint dan juga foto otomatisnya dan juga resolusinya resolusi kameranya bagus dan juga charger nya charger nya charger nya penting untuk hp ini biasanya kalau fast charging ya 40 detik lah tapi ini beda 20 detik ya gak apa-apa dan juga apa yang saya suka dengan hp ini adalah desainnya desainnya oh my god anda bisa lihat desainnya super aerodynamic dan juga sepertinya ini modern banget luxurious anda bisa lihat ini juga metal body jadi semuanya itu high quality material karena bisa lihat disini bezel nya dan juga screen nya screen nya gak sih screen nya masih biasa tapi sini tampilan semua masih biasa tapi belakangnya metal metal body ini semua terbuat dari besi guys metal bukan kaw-kaw plastik yang gak jelas keren banget dan juga ini ada kayak detail-detail nya kayak gini ada garis putihnya ada garisnya disini dan juga kayak logo samsung nya cara mereka tuh taruh kameranya disini juga keren saya suka dan juga berapa kayak kayak gininya power button nya masih oke disininya juga oke overall desainnya bagus saya suka banget dengan desainnya dengan hp ini dan sekarang kita akan move on ke negatifnya atau cons nya oke guys oke sekarang kita akan bahas cons nya atau negatifnya dari hp ini apa yang saya tidak suka dengan hp ini oke pertama-tama guys ini mungkin sangat eksponatory juga buat banyak orang suaranya suara dari speaker ini yang ada di hp ini kurang bagaimana ya bass nya lumayan tapi treble dan juga akustik sound nya mid nya dan juga beberapa EQ nya kurang bagus again kalau orang yang suka EDM lumayan bukan bagus banget ya tapi lumayan kalau anda suka akustik atau lagu-lagu yang slow atau mungkin lagu-lagu yang kayak trumpet atau piano atau lagu-lagu yang bagaimana ya susah ditanggepnya dari hp ini jadi kayak suara yang treble yang gede banget dan juga suara-suara kayak monster lagi menggarang atau apa gitu agak pecah gitu loh suaranya treble nya agak pecah mid nya agak pecah dan juga kayak beberapa lagu juga bisa terdengar agak pecah di lagu ini i mean di hp ini nah itu salah satu yang saya tidak suka nomor dua again mungkin ini self-explanatory juga ya saya gak suka voice nya atau microphone dari hp ini nah kenapa sih gak suka pertama-tama yang saya gak suka dari hp ini kan udah suara sekarang saya gak suka mikrofonnya nah untuk bikin video di youtube memang kita butuh sound dan juga speakernya disini untuk nonton youtube dan juga merekod video di youtube tapi ya speakernya kurang bagus dan juga mikrofonnya kurang crisp gitu jadi kalau untuk recording video atau record suara lagi nyanyi atau lagi vocal kurang bagus fitur lainnya jadi bagus banget ya untuk hp ini nah sekarang saya akan beri rating untuk hp ini untuk berbagai macam kategori pertama kamera kamera saya akan rate 9 atau 10 atau 9 over 10 kameranya bagus tapi untuk dark lighting nah ini dia masalahnya kalau you guys suka video di vlog untuk malam-malam juga suka pergi malam-malam dan juga sering record video malam-malam untuk ini kurang jelas jadi apapunnya saya matikan lampu atau semuanya jadi kurang bagus untuk dark lighting tapi untuk bright lighting bagus bagus banget untuk normal lighting juga bagus banget tapi untuk dark lighting kurang guys jadi 9 over 10 aja tapi kalau 10 sampai 10 kayak S7 yang bagus banget kameranya sampai dark lighting atau bright lighting nah itu mungkin bisa main 0.5 over 10 ya 9,5 tapi 9 over 10 lumayan overall bagus speed speed saya akan rate 8,5 over 10 memang speednya bagus banget tapi ya kayak tadi anda bisa lihat sedikit banget delaynya saya bisa lihat karena kalau ada itu phone head atau orang yang bener-bener detail banget kayak saya anda bisa lihat ada sedikit delay sedikit tapi ya oke lah overall itu normal saya juga sering dapet delay tapi itu normal lah ya untuk HP biasanya jadi speed 8,5 over 10 dan juga design saya akan beri 9 over 10 saya suka banget dengan desainnya desainnya itu sangat dinamis juga modern saya juga suka ini minimalis banget desainnya seperti HP from the future gitu lah ya jadi keren begitu metalnya materialnya bagus banget saya sangat suka materialnya dan yang lain-lain nah next itu adalah worth it nih ini rating worth it saya ini HP super duper worth it harganya 3.599.000 dan anda sudah bisa dapet HP yang udah ada touchscreennya udah bisa ada 720p 5,2 inch super AMOLED display internal storagenya 32GB Exynos 7870 1.6GHz octa-core anda juga bisa punya 13MP front-facing camera 13MP back-facing camera dan juga anda bisa punya battery capacity 3000mAh dan cuma harganya worth it very worth it saya akan beli worth it-nya ratingnya 9 over 10 so very worth it really love this phone oke next is di itu ya apa namanya overall overallnya sih saya beli saya beri 9 over 10 ya jadi 9 guys saya akan beli nilai 90 untuk HP ini bagus banget desain video ke YouTube atau anda suka denger musik ya mungkin pakai headset bisa atau pakai external microphone bisa oke guys jadi ini dia video terakhir saya dengan J5 Pro hopefully guys will enjoy dan juga make sure guys kalau ingin beli HP ini saya akan link dimana anda bisa beli HP ini online atau store-store retailer yang sudah punya HP ini di inventory mereka seperti Samsung yang ada di Mangga 2 juga udah ada atau di retailer-retailer dan juga reseller-reseller juga saya akan berikan di description below oke guys jadi ini adalah HP J5 Pro hope you guys will enjoy video please thumbs up if you guys enjoy make sure leave a like ya di video ini dan juga subscribe ke channel kita karena kita akan banyak lagi produk-produk yang kami akan review di channel ini dan juga komen apa sugesti kalian atau opini kalian tentang HP ini ataupun tentang apapun yang saya lakukan di video ini oke guys itu dia thanks for watching video ini agak lama tapi hopefully video ini bermanfaat untuk kalian semua yang ingin beli HP ini atau mungkin yang kalian mau tau aja spesifikasinya atau apapun atau fitur yang bagus untuk HP ini oke guys thanks for watching and I'll see you guys later bye guys and I'll see you guys